selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan-kawan dimanapun kalian berada seperti kita ketahui, kereta cepat sudah diresmikan oleh presiden Jokowi Dodo pada tanggal 2 Oktober kemarin banyaknya antusias warga yang senang ingin mengikuti dan menjajal kereta cepat ini maka pemerintah dan pihak KAI menambah waktu uji coba gratisnya sampai pertengahan Oktober ingat, gratis kawan-kawan, jadi kalian bisa menaiki dan menjajal uji coba kereta cepat ini secara gratis sekarang gimana sih cara kita mendapatkan tiket gratis kereta cepat ini kalian bisa membuka laman instagramnya kereta cepat underscore ID kawan-kawan nah disitu tertera tuh linknya yang akan membawa kalian ke formulir pendaftarannya tiket gratis pada laman instagramnya kereta cepat underscore ID diberitahukan bahwa tahap awal dibuka dari tanggal 3 sampai 7 Oktober nanti dan disitu juga ada rutenya dan waktu perjalanannya jadi kalian bisa memilih di mana dan kapan waktu yang tepat untuk kalian menaiki kereta cepat tersebut ayo tunggu apa lagi cepetan deh war tiketnya kawan-kawan sudah dibuka nih tanggal 3 Oktober ini jangan sampai kehabisan karena sampai petengah Oktober nih kereta cepat gratisnya ini tiketnya ya kan jangan sampai nggak kebagian lagi nih dan gimana bang cara ngedapetinnya nah kayak gini kalian tinggal buka Google ya kan dan kalian masuk webnya ayo naik ke cc.go.id oke tunggu apa lagi kita praktekin langsung nah kayak gini nih guys kita tinggal buka nih Google dan kita ketik aja nih ayo naik.kc.go.id nah disini ada ayo naik.kc.go.id nih lamannya nih ya kan kita klik aja nah nanti disini akan terlihat nih guys rute perjalanan kalian tinggal pilih nih dari stasiun Mane ya kan dari stasiun Mane kalian ingin menaiki kereta cepat tersebut ya kan kita klik nah disini ada Halim Bandung Halim Tegal Luar Tegal Luar Halim Bandung Halim ya kan kalian klik aja misalkan kalian dari Halim Halim mau ke Bandung kita klik aja Halim Bandung nah dibawahnya ada tanggalnya nih nah tanggal berapa aja nih ya kan disini tertera nih tanggal 4, tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan nah kalian tinggal klik aja mau yang dimana ya kan terus jumlah penumpangnya jumlah penumpangnya masing-masing akun minimal maksimal 2 orang guys ya kan kalian klik aja ya kan habis itu kalian cari jadwalnya deh ya kan nah disini ada pemberitahuan nih persyaratan-persyaratannya kalian setujuin aja ya gak nah kalian tinggal cari deh nih ya kan jam berapa disini tertera nih Halim ke Bandung tuh dari mulai 8.45 dan sampai stasiun Bandung 9.47 nih kawan-kawan nah terus ada jam 9.45 juga udah ada yang berangkat dari Halim terus dari Halim lagi jam 15.35 nih ya kan dan dari Halim lagi 17.35 nih jadi ada 4 keberangkatan yang Halim Bandung kawan-kawan ya 1 2 3 4 jam 4 jam keberangkatan nih dari Halim menuju ke stasiun Bandung nah kalau dari Bandung ini kawan-kawan dari Bandung ini nanti kalian berhentinya di stasiun kereta cepat pada larang nih nanti akan disediakan kereta feeder untuk ke stasiun Bandung nah jadi gitu ya kawan-kawan nah jadi seperti itu ya kawan-kawan kalian buka aja lamanya ayonaikkcc.co.id ayo buruan karena war ticket nih buru-buruan ya kan banyak banget orang-orang yang pengen menjajal kereta cepat ini ya enggak dan jangan lupa kalau nanti mendapatkan email balasan kalian bawa kalian save kalian screenshot dan kalian bawa pada saat waktu registrasi lalu registrasinya dimana sih kak tentu saja sesuai dengan stasiun kereta cepat yang kalian pilih misalkan dari stasiun Halim ke stasiun Bandung jadi kalian registrasinya di stasiun Halim nih kawan-kawan dan ingat sesuai dengan domisili kalian jadi yang terdekat dari rumah kalian aja lalu mengenai harga tiketnya berapa sih kak harga tiketnya masih akan dirundingkan kembali nih namun arahan dari pemerintah kepada pihak KAI bahwa harga tiketnya sekitar antara 250-350 ribuan sedangkan untuk harga tiketnya akan menyesuaikan dari tiap kelas kereta cepat itu sendiri yang pertama ada first class atau VIP lalu yang kedua ada business class dan yang ketiga ada premium economy sekarang mari kita coba bertanya kepada para penumpang tentang rencana dari penerapan harga tiket kereta cepat ini nah nantinya nih pak katanya range harganya 250-300 bagaimana menurut bapak nih masih dibilang terjangkau sama kayak kereta konvensional oh betul oke makasih bapak ibu range harganya 250-300 itu bagaimana menurut ibu baiklah demikian dari beberapa penumpang yang kita temui nih dan kita tanyakan pendapatnya mengenai harga tiket yang akan dikeluarkan nih nah sekarang kita coba lihat ke dalam yuk bagaimana sih dalamnya nih kereta cepat kita ini kawan-kawan bisa dilihat dari pintu keretanya di setiap gerbongnya ini otomatis semua guys jadi kalian tidak perlu menyentuh nih kalian tinggal deketin aja dan pintu itu langsung terbuka dan juga ada toiletnya toiletnya kawan-kawan bersih banget kawan-kawan bersih banget dan cukup lega untuk ukuran kereta nih toilet di dalam kereta ini cukup lega dan bersih kawan-kawan semoga saja selalu dijaga kebersihannya dan kalau kita lihat disini kereta cepat ini juga menjediakan minibar nih walaupun perjalannya sangat singkat tapi penumpang akan dimanjakan dengan minibar yang nantinya kalian bisa memesan makanan ringan dan minuman di minibar ini penumpang bisa mesen disini ayo cepat terbutan tiket gratisnya di ayonaik kcc.co.id jangan sampai gak kebahagiaan lagi kawan-kawan jangan sampai ketinggalan 1,2,3 mantap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bebas saja 326 km belum selamat menikmati